Intro Tasia Farasia mencuri perhatian netizen saat membuat instastory soal barang-barang make up abal-abal. Tasia juga protes ke semua selebgram yang menerima barang endorsement yang mempromosikan kosmetik dan skincare palsu. Wanita cantik ini mengaku kasihan dengan masyarakat yang termakan promosi dari selebgram itu. Ia mengatakan banyak korban yang mukanya hancur, kulitnya malah jelek, padahal mereka ingin cantik seperti idolanya. Tasia prihatin dengan masyarakat yang main beli saja kosmetik atau skincare murah tanpa melihat kualitas barang. Menurut Tasia, masyarakat mudah terbujuk lantaran rayuan dan cara promosi sang selebgram atau artis sangat meyakinkan. Tasia melontarkan kritik pedasnya karena selama ini banyak selebgram yang promosiin behel, skincare, dan make up abal-abal. Padahal barang-barang itu sangat fatal jika dipakai. Dear selebgram atau promotor atau orang yang nyari duit dari promosiin barang, Lo tau gak kalau behel murah yang lo promosiin dan lo bilang langganan lo padahal enggak, lo buka dari bungkusnya itu bisa bikin gigi orang lain mengalami kerusakan fatal? Tulis Tasia di Instagram story-nya. Tak hanya itu, Tasia juga dengan berani menegur para selebgram atau artis yang berbohong dengan promosi mereka. Padahal menurut Tasia, para selebgram itu tidak memakai produk itu sama sekali. Tasia Farashia menyebut para promotor memang banyak yang tidak menggunakan kosmetik yang telah mengendorse mereka. Para selebgram dan promotor enggak cuma dapat barang skincare, tapi juga uang yang nominalnya menggiurkan. Mereka merau berpenghasilan dari hasil endorse kosmetik yang tidak jelas itu. Hal itu pun menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!